Piala AFF 2020 Sinta yang siapkan kejutan di laga timnas Indonesia VS Vietnam, apakah itu? Namun seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga Oke football lovers mari kita lanjut Pelatih timnas Indonesia Sinta Yong mengaku timnya akan tampil berbeda saat menghadapi Vietnam di match day ketiga grup B Piala AFF 2020 Rabu 15 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Satu hal yang pasti harapannya kejutan yang ditampilkan Sinta Yong dapat memberikan hasil maksimal bagi timnas Indonesia Vietnam merupakan lawan ketiga timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Sebelumnya timnas Indonesia tampil apik di dua laga awal dengan meraih kemenangan Kemenangan pertama saat melawan Kampoja dengan skor 4-2 Saat itu timnas Indonesia tampil beringas di awal-awal babak Sampai-sampai tiga gol tercipta di babak pertama dan satu gol di awal babak kedua Namun penampilan timnas Indonesia menurun di akhir-akhir babak hingga berujung kebobolan Sebaliknya saat menang 5-1 melawan Laos pada 12 Desember 2021 Timnas Indonesia berupan di babak kedua Saat itu sekuat berudah kesulitan di babak pertama meski akhirnya unggul 2-1 Ketika masuk babak kedua terutama menjelang akhir laga Timnas Indonesia mencetak tiga gol tambahan Melihat kondisi seperti ini Sintayong tidak terlalu kaku mengincar gol 3 menit tertentu saat melawan Vietnam Menurutnya naik turun performa pemain dalam suatu laga adalah hal yang wajar tergantung siapa lawannya Berdasarkan lawan taktik kami akan berbeda Waktu kami mencetak gol di dua pertandingan sebelumnya semuanya berbeda Ucap Sintayong dalam konferensi pers jelang laga selasa 15 Desember 2021 Pertandingan melawan Kamboja kami mencetak gol lebih awal Di pertandingan kedua melawan Laos kami bermain lebih baik lagi Tergantung lawannya Gaya bermain kami akan berbeda Lanjut pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut Timnas Indonesia saat ini bercokol di puncak kelas main Sementara grup B Piala AFF 2020 dengan 6 poin Poin yang sama juga dirauh Vietnam dan Malaysia di bawahnya Namun Timnas Indonesia lebih unggul selisih golnya Jika menang atas Vietnam Satu kaki Timnas Indonesia sudah berada di semifinal Piala AFF 2020 Karena itu harapannya 3 poin dapat diraih oleh Indonesia saat melawan Vietnam Bagaimana komentar kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax